Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini kami bagikan Cara kerja Untuk FED Cara kerja untuk FED Dimana Di posisi Di posisi gitnya Tidak menggunakan Optocoppler Tidak menggunakan optocoppler Dan kebetulan ini FED Menggunakan 6N 700 6N700 6N700 6A 700V Kebetulan dia memakai IC PWM Pakai 3842 Dan pendukung Part lainnya Sekarang langsung saja Kita Coba Untuk jenis ini ya Mungkin baru kali ini Yang saya meragakan Yang jenis ini Tidak menggunakan Optocoppler Tidak menggunakan Ompan balik Seperti hanya ini Optocoppler Kenapa kok tidak menggunakan Ini Optocoppler Mungkin kit dari pabriknya sana Sudah dirancang Jadi begini Jadi dia tidak menggunakan Ompan balik Tegangan dari Sekundar ini Biasanya kan tegangan Sekundar ini 5V Dan diarahkan Melalui IC TL431 Lalu Dilanjutkan Dengan Optocoppler Dan dia masuk ke Bagian sini Ke PWM Tapi ini Anehnya Dia tidak memakai Optocoppler Langsung saja Kita Cek untuk Di bawah PCB Nah Ini dia Kebetulan Ini ya Kebetulan dia Itu tadi Tidak pakai Optocoppler Langsung saja Kita cek Untuk tegangannya Di masing-masing Tiap pin Tiap pin Kita cek Tegangannya Untuk Di masing-masing Pin sini Nah ini dia Kita siapkan Ini ya Bolan Kecil Dengan ukuran 7V Sekarang Kita lanjut Pengukuran Di air Masing-masing Ini ya Kita coba Kita nyalakan dulu Nah itu Dia sudah nyala Kita Ini Biar Tidak Terlalu Mengganggu Langkah yang Yang pertama Yang kita perhatikan Yaitu Posisi Tegangan B plus Ya Ini Maksud saya Tegangan utama Kita cek dulu Di sini Berapa Volt Terukur 278 Volt Sekarang Kita ukur Di tegangan Bagian Bagian ini Dioda Nah ini ada Dioda Bentar Ini ada Dioda Terukur 19V 19V Ini dioda Dari Lilitan Primer Yang Samping Dan kita Ukur Di bagian Gate Nah ini dia Titik 399V Berarti Kecil sekali Untuk di Gate Jenis Fat Ini Terus Kita ukur Lagi Ke bagian Ini Drain Kemungkinan Besar Drain Besar Ya Itu 278V Sekarang Kita coba Kita open Kita open Masing-masing Ini Kita open Masing-masing Untuk Tegangan Maksudnya Kita open Di sini Di kaki Drain Kaki tengah Kita open Di sana Sepertinya Sudah Lepas Dan Sekarang Kita Nyalakan Apa Jadinya Dan Tidak Menyala Tidak Menyala Bentar Tidak Menyala Dan Di posisi Elko Besar Sama Tegangannya 283V Sedangkan Di Dioda Dioda Terukur 8,67V Sedangkan Di gate Terukur 1,885V Kita cek lagi Di drain Di drain Ini ada Lilitan Ya Besar ya 283V Jadi Kesimpulannya Bila Ini Teman-teman Kalau Memperbaiki Jenis ini Ya Jenis Power Subli Dan Tidak Memakai Optocoupler Tidak Memakai Optocoupler Sebagai Feedback Ini Tidak Memakai Ini ya Optocoupler Ini Yang Mempunyai Pin 4 Jangan Coba Coba Untuk Melepas Di Gate Ya Posisi Tegangan Di B Plus Ini ada Nanti Bisa Fatal Bisa Meledak Untuk Feednya Bisa Terjadi Tidak Diinginkan Untuk Feednya Berhubung Tadi Sempat Saya Training Saya Uji Coba Ini Sudah Ada Dua Biji Pecah Karena Untuk Gate Ini Saya Open Jadi Kesimpulannya Beda Beda Sama Yang Kemarin Beda Sama Yang Video Yang Kemarin Ini Tidak Menggunakan Feedback Atau Umpan Balik Dari Optocoupler Jadi Jangan Sekali Kali Anda Untuk Mengopen Di Gate Di Gate Sini Sekarang Kita Sambung Lagi Untuk Dry Nanti Saya Kasih Tutorial Cara Cek Fat Hidup Dan Mati Dan Coba Kita Nyalakan Lagi Dan Berhasil Jadi Jangan Sampai Anda Untuk Melepas Di Posisi Gate Sekali Lagi Jangan Mengopen Bagian Gate Gate Kalau Posisi Di Feedback Ini Maksudnya Tidak Ada Komponen Optocoupler Tidak Ada Feedback Dari Optocoupler Ke Sini Ke Sekunder Masuk ke Primer Untuk Jenis Fat Ini Sekarang Kita Cek Untuk Ini Pengecekan Fat Hidup Dan Mati Untuk Pengecekan Fat Untuk Mengunculkan Fat Usahakan Pakai Avo Manual Saja Pakai Pakai Digital Dan Kalikan Satu Ini Kali Satu Sekarang Kita Coba Langsung Untuk Pengecekan Ini Pengecekan Mosfet Hidup Dan Mati Langsung Saja Kita Cek Disini Ini Yang Saya Gunakan Mosfet Hidup Ini Gimana Caranya Pengecekan Mestinya Di Video Sebelumnya Sudah Saya Buatkan Tutorial Caranya Untuk Pengecekan Untuk Fat Yang Pertama Yang Perlu Kita Perhatikan Yaitu Ini Probe Merah Sama Probe Hitam Probe Merah Kesini Probe Hitam Nah Ini Probe Hitam Probe Hitam Lalu Kesini Dan Kesini Nah Kalau Begini Berarti Otomatis Untuk Fat Ini Jebol Nah Ini Short Nah Itu Short Untuk Fat Ini Jebol Tadi Yang Sempat Saya Buat Eksperimen Untuk Power Supply Tadi Sekarang Kita Coba Yang Bagus Ini Gimana Caranya Untuk Pengecekan Fat Ini Caranya Yaitu Bentar Sebentar Langsung Saja Yang Pertama Ini Probe Merah Sama Probe Hitam Yang Probe Hitam Kita Tempelkan Di Posisi Sini Di Pinggir Sini Ini Dia Kalau Dia Bergerak Bergerak Berarti Bagus Bagus Dan Di Pinggir Sini Tidak Bergerak Berarti Dia Normal Dan Bagus Sekarang Kita Balik Posisi Disini Tidak Bergerak Ini Hitam Hitam Tengah Probe Hitam Bentar Ini Di Tengah Masih Saya Probe Hitam Di Pinggir Dulu Di Pinggir Dulu Sedangkan Sekarang Kita Pindah Ketengah Dan Dia Kalau Bergerak Dia Bergerak Jarum Bergerak Otomatis Dia Baik Untuk Fet Ini Caranya Gimana Untuk Menghilangkan Ini Kita Tinggal Usap Kita Usap Jari Kita Bersihkan Dulu Untuk Memuatan Listrik Dan Kita Cek Lagi Posisi Probe Merah Di Pinggir Dan Probe Hitam Di Tengah Kalau Tidak Bergerak Untuk Jarum Otomatis Fet Ini Bagus Sekarang Kita Coba Lagi Probe Hitam Ya Ke Pinggir Sini Ke Saurce Ke Saurce Sedangkan Probe Merah Ke Drain Kalau Bergerak Bagus Ini Dia Bergerak Untuk Probenya Sedangkan Probe Merah Ke Gate Gate Kalau Tidak Bergerak Bagus Sekarang Kita Balik Probe Merah Ke Saurce Ini Saurce Sedangkan Ini Probe Hitam Ke Pinggir Sini Ke Gate Tidak Bergerak Otomatis Bagus Sekarang Kita Pindah Ke Tengah Untuk Probe Hitam Ini Kalau Probe Hitam Kita Pindah Ke Drain Dia Bergerak Untuk Jarum Otomatis Bagus Intifat Nah Ini Dia Cara Untuk Menghilangkannya Cukup Kita Oles Dengan Tangan Kita Oles Kita Usap Usap Untuk Pin-pin Kita Bersihkan Dengan Tangan Karena Dia Masih Mengisi Muatan Dan Kita Cek Lagi Dan Tidak Bergerak Otomatis Untuk Fat Ini Dinyatakan 100% Normal Kita Cek Lagi Disini Tidak Bergerak Dan Disini Bergerak Dan Kita Usap Dan Kita Cek Lagi Harus Tidak Bergerak Harus Tidak Bergerak Berarti Bagus Ini Jenis Fat N N Channel B B B B Channel B B Channel Sama N Channel Kita Coba Lagi N Channel Probe Hitam Di Pinggir Di Saurce Tengah Untuk Drain bergerak probenya bergerak berarti bagus ya, ini tidak bergerak kita balik lagi ini tidak bergerak dan ini harus bergerak harus bergerak, otomatis bagus untuk fat ini, dan kita colok kita bersihkan dengan tangan dan dia harus tidak boleh bergerak tidak bergerak sama sekali ini untuk teman-teman untuk pemula, ada yang sempat inbox sama saya sepertinya di video sebelumnya sudah ada ya, untuk video-video sebelumnya sudah saya kasih untuk tutorialnya tutorialnya jenis pengecekan fat ini sekarang kita lakukan untuk ini untuk teman-teman, yang perlu diketahui yaitu ini posisi gate ya gt drain sourcer gt drain sourcer gt drain sourcer ini biasanya ke pwm untuk gt-nya drain ke ot lilitan atau lpf sedangkan sourcer ke ground dikasih R 0,47 atau 1,7 ohm gitu aja teman-teman mungkin jadi pengalaman untuk kita semua selamat siang dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati